oke masuk lagi sementon susuki spin 125 ini keluhan dari motornya tiba-tiba motor mati ya saat perjalanan jauh motor di kilometer atau jarak Hai satu kilo motor tiba-tiba mati apinya langsung hilang diengkol-engkol mau hidup jadi lama hidupnya ya diengkol bayang terjadi di motor ini kita cek bagian kelistrikannya semeton terutama di bagian pengapiannya ya cek ini kan sudah hidup motornya semeton nah nanti dipakai kendara sekitar kurang lebih satu kilo ya atau mesin sudah panas itu apinya hilang menonnya api yang ada di bubintu hilang berarti penyebab motor ini sering mati saat motor berjalan sudah panas jarak tempur sekitar satu kilo kurang lebih motor tiba-tiba mati itu di bagian sepul ya itu pulsernya pastikan itu sudah kalah semeton nah ini untuk pulser itu tidak ada di Suzuki Jun4 itu satu set dengan sepul ya kalau yang punya motor Suzuki Spin keluhannya sama seperti ini semeton langsung saja jangan lupa like comment dan subscribe channel sumber sukses terima kasih oke duduk kipas kita buka ya nah ini tonton ini sudah hancur ininya ya ini sudah disaksi ke orangnya ini sudah hancur karena pemakaian sudah terlalu lama ya ditutup kipas dari susu-supin kalau kita gini lebur ya nih kalau nggak baiknya ini diganti biar kipas magnetnya tidak rusak ya itu melindungi ini apa namanya seperti kerikil bat terus kayu kalau misalnya ada apa sini mas penonton jadinya enggak langsung masuk ke dalamnya nah ini sepulnya sementon dengan kode 432101 strip 46 G 00 strip 00 ya fullspin 125 untuk 10 Sepul spin UK itu bisa semuanya biasanya Nah kalau untuk metriknya yang lagi satu skidrive itu beda sementongnya budenya di B41 atau strip part satu ya eh tuh bagian magnet muridnya jangan lupa dibuka untuk mempercepat waktu langsung saja kita gas ini sepolnya kita sudah ganti smeton dengan yang baru ini satu set dengan pulser ya ini sepol lamanya semuanya sil magnetnya ganti deh biar enggak bocor ini sepol yang lama ini sepol yang baru jangan lupa dikencangkan baut-bautnya dan sil magnet jangan lupa diganti ya karena sudah dibongkar juga ada rempes-rempesan oli sedikit sementong saya ganti aja biar lebih aman kalau dipasang nanti takutnya itu silnya bocor lagi nah ini kan kelihatannya ada rempes-rempesan sedikit di bagian magnetnya nah sisa-sisa ulir wajar ya udah berapa tahun kalau sepolnya smeton di bagian gulungan tidak ada yang terbakar ya tembaganya hanya di bagian pulsernya aja yang lemah smeton ya di apinya tuh kadang hilang datang ya di bobennya ini kita ganti nah sudah kita info ke yang punya juga smeton ini akibat satu tahun tidak pakai aki smeton karena balik lagi ke yang punya ya masalah dana setelah sudah akinya terpasang yang baru nah barulah ini keluhan dari motornya motor perjalan tiba-tiba mati kita satu kilo mati nanti di lengkol 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 lama hidupnya di stater kaki bisa hidup nah terus seperti itu nanti smeton ya susahnya nanti kita pas di jalan perjalanan jauh itu mengurah apa namanya waktu yang terbuang sia-sia karena motor sering mogok ya nih buat teman-teman jika motor teman-teman akinya itu sudah swak atau sudah mati langkah baiknya itu diganti langsung ya biar sepolnya tidak kena apa satu tahun tidak pakai aki motornya motornya memang bisa hidup smeton Hai namun pasti ada keluhan kedepannya ya Hai di bagian spare part yang ada di motor smeton Hai karena motor diusahakan ada aki ya jangan sampai tidak ada ada aki memang motor bisa berjalan kena ngacir nah nanti itu dah sistem pengisian pengaktiannya itu berawal berasal dari sepul bisa hidup lama-lama-lama-lama pasti macet semuanya memang tidak langsung nah kalau misalkan akinya swak di cas bisa ya motor bisa hidup memang bisa hidup dan jangan dipakai terus ya jangan dipakai lama-lama ada aki ya misalkan aki sudah ngedrop di cas menunggu sampai sore dipasang lagi semuanya sementron kalau akhirnya swak kalau akhirnya rusak penyimpanannya tidak bagus lebih baik akinya diganti Hai atau sementron beli aki yang merek biasa ya banyak ya yang harga seratusan banyak ya karena pensi aki itu sangat penting jangan sampai sepul yang ada di motornya itu bekerja ekstra ya karena tidak ada gangguan tenaga listrik yang lainnya hanya mengandalkan sepul aja motor itu hidup jadi beginilah sementron ini bak magnetnya kita sepuas-puas sedikit agar lihat seperti baru lagi ya oke sementron sudah bersih ya bagian bak magnetnya sekarang kita akan pasang sil magnet agar motor tidak bocor ya saat pemasangan saat pemasangan part-part yang lain jangan lupa diberikan gemuk Bang Yudu untuk silnya itu biar tidak lecet maksudnya ya bisa lihat ya saya bacakan 09283 strip 22033 strip 00 ya ini sil magnet untuk motor Suzuki spin skiwip ski drive itu sama sementron oke langsung saja kita pasang sudah dicoba Bang Yudu tetap ini sementron kita sudah test drive ya per Suzuki spin yang sudah ganti spool nah ini aman-aman aja ya sudah dipakai muter keliling dari topati tembus ke jangkok muter sayang-sayang lagi ya terus balik ke sini lagi nah motor normal ya tidak ada kendala lagi saat perjalanan jauh atau motor mesin mak tidak ada kendala di mesinnya motornya tidak mati lagi ya aman ya itu bawah tidak mogok lagi di jalan kalau yang tadi sudah dicoba dari bengkel sampai ujung jalan baru itu ya itu motor tiba-tiba mati nah itu hilang apinya sama sekali temeton nunggu lama kemudian motor bisa nyala lagi ya langsung balik ke bengkel kita service kita ganti spoolnya dan sudah di test drive sama Bang Yudu aman-aman saja oke sekarang kita info sama yang punya motor nih biar motornya segera diambil biar ngacir lagi ya oke sekian dulu dari bengkel sumber sukses jangan lupa like comment dan subscribe channel sumber sukses terimakasih Hai semuanya di semuanya Suzuki Spin 125 gandian sepul terima kasih terima kasih terima kasih